Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk sahabat bisnis dimanapun anda berada Pada video sebelumnya dijelaskan tentang konsep safe love atau mencintai diri sendiri Lalu bagaimana cara mencintai dan memperlakukan diri sendiri Apakah mencintai diri sendiri bukan hal yang egois? Sahabat bisnis dimanapun anda berada Safe love bukanlah hal yang egois Kenyataan yang harus anda pahami adalah bagaimana anda bisa mencintai dan memperlakukan diri anda sendiri Saat masalah muncul dalam hidup Sebenarnya yang pertama kali dilakukan adalah menerima dengan sadar akan kondisi tersebut Terimalah masalah itu dengan terbuka Karena jalan kehidupanlah yang pada akhirnya mendewasakan diri anda Saat anda mampu mencintai diri anda Anda akan belajar menerima akan kelebihan serta kekurangan diri anda sendiri Menyingkirkan hal-hal negatif akan memberi ruang bagi hal-hal positif untuk masuk dalam hidup anda Kita tanpa sadar terus berpegang pada hal-hal negatif di masa lalu kita Itu cenderung membebani jiwa kita dan bahkan membuat kita menjadi redah diri Semakin banyak blok negatif yang kita bersihkan semakin kita memiliki safe love yang kuat Membersihkan pikiran terkadang bisa dilakukan dalam membentuk, membersihkan kamar, lingkungan dan benda-benda favorit anda Selain itu bisa juga dengan melepaskan barang yang mengingatkan pada kejadian-kejadian buruk atau hal yang bersifat negatif Jangan berfokus pada apa yang sudah terjadi Cukup cintai diri anda sendiri untuk menyambut hal-hal baik yang akan datang secara tiba-tiba Hal tersebutlah yang membuat anda bisa lebih bersyukur untuk membuat hidup anda lebih bahagia Iman juga menjadi fondasi yang kuat dalam safe love Apapun keyakinan anda Percaya pada sesuatu yang menenangkan Jiwa anda Pada kehidupan, keyakinan dan kepercayaan Hal ini akan membuat intuisi dan membantu membuat keputusan berdasarkan intuisi anda Ketika anda mengeksplorasi sisi spiritualitas anda Hal ini akan membawa kita ke dalam perjalanan Mempelajari hal-hal baru tentang diri, pikiran, perasaan, gairah, emosi yang muncul Akan membuat anda lebih menghargai diri anda Karena anda adalah pribadi yang otentik Sudahkah anda bersyukur hari ini Atas hal yang terjadi dalam hidup anda Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!